Pemirsa uji coba terbatas LRT Jabodetabek bersama masyarakat umum akan dilakukan. Dengan tarif 1 rupiah, masyarakat bisa mencoba naik LRT Jabodetabek saat soft launching yang rencananya akan dilakukan pada 12 Juli 2023 mendatang. Setelah Transjakarta, komuter lain hingga Master Rapid Transit atau MRT, kini hadir Light Rapid Transit atau ERT yang akan melayani warga di Jakarta Bobo Depop dan Bekasi. Rencananya LRT akan mulai di uji coba 12 Juli hingga 15 Agustus 2023 dengan tarif 1 rupiah. Sistem transportasi kereta ringan tanpa masinis ini menghadirkan layanan publik yang aman dan nyaman. Berada di dalam gerbong LRT, penumpang akan berasa nyaman di mana seluruh ruang di kisaran 18 hingga 20 derajat Celcius. LRT menyediakan kursi yang berjejer dan juga terdapat pegangan bagi penumpang yang berdiri. Tidak ketinggalan kursi prioritas bagi penyandang disabilitas ibu hamil, ibu membawa balita serta lansia. Saat melaju, getaran LRT tidak menemukan rancangan, meski saat melaju dengan kecepatan 80 km per jam. LRT Jabodabek memiliki panjang lintasan sekitar 44,5 km dan 18 titik stasiun pemberhentian. Kementerian Perhubungan menetapkan tarif LRT Jabodabek sebesar 5.000 rupiah untuk 1 km pertama. Setelah itu dikenakan 700 rupiah per kilometernya. Pemacetan sudah menjadi masalah klasik dari sistem transportasi di Bukodak Jakarta. Setelah terobosan terus dilakukan agar bisa menjadi solusi tidak memulai masalah yang menghambat mobilitas masyarakat ini. Di Jakarta tim Bukodak Inis menumporkan.